Intro Selamat petang, salam sejujurnya isu hangat petang ini Agong berkata sidang parlimen perlu diadakan segera Berita sepenuhnya Yang dipertuan Agong menzahirkan pandangan bahwa persidangan parlimen Perlu diadakan secepat mungkin, maklum Datuk Pengelola Bijaya Diraja Negara Ahmad Fadil Samsudin Kenyataan itu selepas Al-Sultan Abdullah Rehitudin Al-Mustabawil Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Berkenan, berangkat menghadiri dan mempengarusikan Perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara Setelah memperhalusi semua pandangan para pemimpin parti politik Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021 Dan sembah taklimat para pakar dari agensi-agensi kerajaan Maka Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan bahwa Persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin Ini untuk membolehkan ordinan-ordinan darurat Dan pelan pemulihan negara dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat Kata Ahmad Fadil Agong juga menzahirkan pandangan bahwa Kerajaan perlu bertindak tegas Memudahkan birokrasi Dan mempercepatkan proses vaksinasi kepada rakyat Agar matlamat imuniti Kelompok 80% Dapat dicapai seawal mungkin jelasnya Seri Paduka Baginda juga Kata Ahmad Fadil Menzahirkan Pandangan bahwa perlunya ada Pertabiran kerajaan yang lebih stabil dan kukuh Serta berupaya berfungsi dengan efektif Dalam menangani wabak COVID-19 Dan memulihkan ekonomi negara Seri Paduka Baginda amat menyedari tentang peranan parlimen Sebagai satu platform penting untuk wakil-wakil rakyat bersidang Bagi membincangkan pelbagai isu khususnya berkaitan penularan wabak COVID-19 Ahli-ahli Dewan Rakyat Boleh berbincang berkenan peruntukan perbelanjaan kerajaan Bagi membantu rakyat yang dalam kesempitan Dan bagi memulihkan semula ekonomi negara katanya lagi Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye